Terima kasih Mas Awalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang saya hormati, kita masih panjang perjalanan. Jangan pernah berpikir, oh kita sedang jeda. Tidak, kita sedang jalan terus dan kita bisa berpikir. Takut! Dan tidak perlu kita merasa harus membesar. Pernah ada hati yang kecil, tidak ada yang perlu dibesarkan. Karena hati kita selalu besar. Jadi, tidak perlu langsung sabar, kita usah, kita cari dulu sudah jalannya begini. Kita niatkan membuat perubahan. Betul tidak? Betul! Nah tinggal waktunya saja kapan. Tapi niat itu tidak pernah berhenti, usaha itu tidak pernah berhenti, dan kita akan jalankan terus ke depan. Baik ini, saya ingin sampekan kepada semua teman-teman jangan jeda, apalagi sekarang. Sekarang ini saatnya kita memastikan semua penghitungan itu benar. Semua energi disalurkan ke sana. Jangan energi ini dipakai untuk kita mengenang perjalanan satu setengah tahun. Eh, apa yang mau dikenal? Kita jadi mau mengenang perjalanan satu setengah tahun. Mana ada apa? Kita masa haram masih harus kerja. Kita masih harus memastikan bahwa semua catatan-catatan yang ketidakwajaran dalam proses kemarin itu dikumpulkan. Itu tenaga kita harus ke sana. Karena kita ingin memastikan bahwa demokrasi kita ini berjalan dengan baik. Ingat, kita mengumpulkan itu bukan untuk kita ingin masuk putaran kedua. Karena bukan. Dari dulu kita berjuang untuk Indonesia yang lebih baik, termasuk pemilu yang lebih bersih, pemilu yang lebih jubil, pemilu yang lebih maik. Jadi, kalau kita mengumpulkan ketidakwajaran, karena kita ingin pemilu kita dikoreksi. Pemilu kita menjadi lebih baik. Jadi, jangan kita berpikir, oh ini untuk semata-mata mengejar angka. Bukan, kita lagi pengen mengkoreksi. Dari mulai kampanye saja, tonton sekalian kita lewati masa kampanye ini terhormat. Betul tidak? Lihat di luar sana, ada yang bilang kampanye kita tidak terhormat. Terhormat yang bekerjanya tulus, semuanya serba swah. Ya kan? Swah dana, swah karsa, swah karya, swah daya, yang bukan swah sembahdanya. Iya, tapi kita diswah semua. Dan coba lihat apa yang terjadi pekan lalu di JIS. Bagaimana kita mau menjelaskan itu semua? Apa yang terjadi pekan lalu di JIS? Tidak ada orang yang berada di ruangan itu dan tidak berdiri bulu kuduknya. Tidak ada, bergetar kita. Dan itu adalah kekuatan kumpulan ratusan ribu jutaan orang ikhlas yang bekerja di tempat itu. Itu dahsyat. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak pada semuanya, ini jangan kita kemudian mulai slow down. No, 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 no. Jalan terus ini. Makanya saya bilang, saya masih pakai seragam perjuangan ini. Ini beragam perjuangan, ini beragam perjuangan. Kita jalan terus. Catat semuanya. Ini tidak. Jadi jangan kita merasa, oh ini sudah selesai belum. Kita tungtaskan. Jadi buat teman-teman semua, jaga semangat itu. Jadi kalau boleh saya mengharapkan, mengharapkan gerakan ini tetap dirawat. Dalam jangka pendek, kumpulkan semua permasalahan dalam proses bill press kemarin. Itu jangka pendek. Kumpulkan. Tenaganya fokus ke sana. Kalau sebelum 14 fokus pada penggalangan orang, pada kita meningkatkan angka, kalau sekarang fokus di situ. Dan tujuannya adalah membuat kualitas demokrasi kita lebih baik. Apapun hasilnya nanti kita akan terima. Tapi ketidakwajaran harus dilaporkan, dan ketidakwajaran harus jadi bahan untuk kita mengkoreksi sistem ini. Sehingga kita mengerjakannya itu dengan penuh semangat. Nah, ini saya harap kita bisa ilangin berikutnya ke depan. Nanti ke depan kita tata. Dan kami cukup yakin, teman-teman melihat kan, ini aliansi aja ada seluruh Indonesia. Nanti kita rawat. Kita rawat sama-sama. Dan kemarin saya pesankan oleh semua. Tadi malam saya bilang, saya tidak akan bergeser dari barisan gerakan perubahan. Kita akan kerja terus bersama-sama. Dan apalagi yang kita punyai kalau bukan kepercayaan. Apalagi coba. Karena itu kita jaga kepercayaan itu baik-baik. Dan ini juga saya harap kita semua saling jaga. Seperti kata Mas Awalil tadi. Dalam perjalanannya, pasti akan ada yang punya kebutuhan, punya keterbesakan untuk melakukan A, B, C, D, E. Sehingga bergeser prioritas enggak apa-apa. Yang penting kita tetap terjaga dalam ikatan silaturahmi ini. Jadi kita melihat ke depan. Dan saya ingin pesankan, yuk kita terus fokus dulu nih. Jadi relawan jangan off dulu. Relawan jangan kumpul-kumpul ini bikin tumpuan kayak mau perpisahan. Mana aja perpisahan. Jadi kita jangan tonenya itu seperti kita mau selesai. No, 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 no. Jangan. Jadi makanya tadi ketika saya dengar rekan kumpul ini, saya mampir dah. Saya ingin sampaikan pesan, kita belum selesai. Perjuangan kita masih banyak-banyak. Wah, waktunya! Jadi dengan begitu masih banyak hal yang kita kerjakan. Dan ini tim hukum masih kerja terus. Taksim masih kerja terus tadi siang saya di sana. Ketemu dengan semuanya. Ini masih on going. Jadi kita jangan terpancing dengan usaha mendesak penuntasan sesingkat-singkatnya. Biarlah yang tempo sesingkat-singkatnya itu proklamasi saja. Kalau yang ini biarkan selengkap-lengkapnya. Bukan sesingkat-singkatnya. Jadi itu yang kita perlu garis bawahi. Jadi teman-teman semua, yang di sini saya berharap speed tidak berkurang. Jaga kecepatan. Jaga kegiatan. Sampai proses ini tuntas. Saya juga begitu. Jadi saya masih belum ganti seragam ya. Seragam perjuangan ini. Jadi seragam perjuangan. Saya harap juga yang lain. Kita jangan pakai seragam perjuangan. Masa awalnya kalau bisa diganti warna baik.